Intro Meskipun pelaksanaan olahraga nasional atau PON 2020 di Papua masih 2 tahun lagi, KONI Kalimantan Utara saat ini sedang gencar mempersiapkan peningkatan pelatihan dan pembinaan kepada atlet-atlet yang ada di Kalimantan Utara agar dapat ikut serta dalam Pekan Olahraga Nasional di Papua. Pekan Olahraga Nasional merupakan ajang perlombaan yang sangat bergensi di kancah olahraga dan sangat ditunggu oleh setiap provinsi. Selain itu, Pekan Olahraga Nasional juga dinanti oleh pelatih dan atlet-atlet dari Kalimantan Utara untuk menunjukkan setiap kemampuan yang dimiliki. Kepada TVKU, Safruddin merasa bangga memiliki atlet Kalimantan Utara dan membawa nama harum bangsa Indonesia pada event internasional. Oleh sebab itu, merupakan suatu motivasi bagi atlet yang ada di Kalimantan Utara untuk generasi-generasi berikutnya, bahwa atlet Kalimantan Utara juga bisa mengikuti event-event internasional agar meningkatkan pola pembinaan terhadap seluruh cabang olahraga yang ada di Kalimantan Utara. Terdapat 55 cabang olahraga di Kalimantan Utara yang nantinya akan ditingkatkan pola pembinaannya untuk meraih prestasi ke depannya, khususnya dalam rangka menghadapi pekan olahraga nasional atau PON yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 di Papua. Ini merupakan suatu motivasi bagi kita semuanya, baik generasi yang berikutnya, bahwa kita juga bisa berbicara pada level-level internasional. Kalau mudah-mudahan ke depan ini, suatu bahan bagi kita untuk bagaimana pola pembinaan, cabang olahraga, bukan hanya panjang tebing, tapi seluruh cabang olahraga yang jumlahnya 55 cabur yang ada di Kalimantan Utara ini, kita lebih tingkatkan dalam pembinaan untuk berprestasi ke depan. Khususnya dalam rangka menghadapi pekan olahraga nasional yang akan dilaksanakan tahun 2020 di Papua. Safrudin mengatakan bahwa pihak Kumi Kalimantan Utara akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh atlet-atlet cabang olahraga Kalimantan Utara yang meraih prestasi. Nina Riana Supriyadi Tv.com